Hai, tadi kita pengecekan pembangunan jalan di Desa Siririp. Ini disebutkan dengan makanan khasnya, yaitu ento glicarica. Selamat berlibur di Kampung Madang, Kecamatan Sukasari. Terima kasih. Saya pernah mengajak atau menyampaikan ke teman-teman bahwa di Kecamatan Sukasari itu ada satu makanan populis saya, yaitu ento glicarica. Makanan apa? Karena potensinya dari ento atau bebek itu banyak di sini. Akhirnya diolah oleh masyarakat menjadi makanan khasnya yang sangat nikmat. Saya sudah ada di sini di Kampung Madang, Kampung Madang dengan kielnya Danau Cirata. Nah, luar biasa ya, ini teman-teman. Ini jadi sekalian kuliner, kemudian makan, khas makanan Sukasari. Kali-kali kita akan dituguhkan oleh pemandangan yang begitu indah ya. Ini luar biasa indah sekali. Jadi, kita ikuti seperti apa sih ento glicarica khasnya dari Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwokata. Kemudian ini Pak Adi Perwisata. Ternyata Sukasari menyimpan berbagai macam potensi pariwisata. Luar biasa ya, kalau naik indah, walaupun kita masih punya PR ya, Pemuda Purwokata itu aksesnya. Kemarin karena ada bencana pergeseran sama, jadi agak terganggu jalannya, ada beberapa titik yang kena longsoran. Jadi hati-hati yang akan berakan di sini, tetap waspada ya. Ini gula semut seperti gula aren, ini serbuk, ini sekilau apa sih? Itu 500 kilo. Oh, setengah kilo. Nah, teman-teman karena potensi alamnya yang begitu luar biasa, jadi Sukasari juga penghasil gula aren yang terbaik di Kabupaten Purwokata. Ini sudah betul-betul terkenal ya, inilah kearifan lokal yang menjadi potensi bagi masyarakat di sini. Akhirnya, ini dari pariwisata mendorong, jadi gula arennya yang biasanya suka dibuatkan bulet gitu ya, ganduan. Kata orang Sundama ganduan, berbarulet gitu kan. Nah, hari ini dibuat seperti ini. Ini luar biasa, sudah serbuk, dan apa namanya itu sudah bisa dibuat di minimasi-minimasi ya. Jadi, teman-teman di desa Sukasari juga menghasilkan kopi yang nismat luar biasa. Jadi, desa Sukasari ini camatan Sukasari. Karena kecamatan Sukasari ini ada lima desa, dan salah satunya yaitu desa Sukasari penghasil kopi, karena di sana ada perseguran kopi ya. Ya, ada kopi. Inilah potensi alam yang harus kita jaga bersama, karena ternyata menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat di sini. Teman-teman, luar biasa ya. Coba teman-teman nanti di kolom komentar, tolong dong sharing seperti apa potensi-potensi yang ada di wilayah teman-teman ya. Ini adalah kecamatan Sukasari. Pakcamatan Sukasari, Pak Tengahun, Pak Tengahun, Pak Tengahun, Pak Tengahun, Pak Tengahun, Pak Tengahun, Pak Tengahun. Luar biasa. Kopi dan gula semut. Pak Tengahun, Pak Tengahun, Pak Tengahun. Teman-teman, setelah melewati jalur ikar barat yang luar biasa dari pemandangan, saya juga hari ini langsung disubuhi dengan makanan khasnya, yaitu ento glicarica. Jadi teman-teman, jangan khawatir setelah kita melewati begitu panjang perjalanan, kita akan disubuhi hikmah sekali. Ini hanya ada di kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Ento glicarica. Biasa ya teman-teman. Ini enak, enak banget. Nah kemarin memang sudah ada, tapi mungkin rasanya agak berbeda ya di Balai Mayoran. Tapi yang khasnya, yang aslinya, ini ada di sini, di kecamatan Sukasari. Selamat menikmati, teman-teman. Ento glicarica. Ini enak banget ini. Ini tumbuh liar dan banyak di wilayah kecamatan Sukasari. Dan ternyata ini kemudian menjadi makanan dengan kandungan giginya yang luar biasa juga ya. Kalau tidak salah, kalsiumnya juga tinggi. Ini luar biasa. Itu rubuk namanya. Ini adalah khasnya di sini. Jadi gak bisa ditemukan di daerah yang lain. Hadainya di kecamatan Sukasari dan kecamatan Tegawaruk kalau tidak salah. Keren ya. Yang akan jadi lalat yang paling anak di sini. Setelah biasa. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman saya ada di tempat yang bisa digunakan untuk aktivitas keluarga. Selain tadi bisa polimer, tapi ini juga bisa digunakan lapangan untuk camping. Jadi ini kalau siang memang sangat, tapi kalau sore hari sampai malam, ini feel-nya luar biasa. Udaranya adem, kemudian ini aktivitas keluarga ya. Bisa di sini, makanya ini kenapa ada tenda-tendak, karena ini lapangan digunakan untuk camping. Nah, bagi yang suka adventure, jelas ini menjadi tantangan. Karena apa? Karena teman-teman juga bisa menyalakan hobinya mancing. Ini akan tergabung dengan marah masyarakat di sini yang memang sudah menjadi kebiasaan atau mata pencahariannya. Mereka memancing, hasil pancingannya itu akan dijual ke rumah makan-rumah makan yang menjadi sentra-serta clean yang keren ya. Luar biasa. Bicara kata noho, sewek. Luar biasa. Selamat menikmati, ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!